Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 18 Buru-buru Kuan Tiong gak lintangkan tangan menghadang Tai Jien, harapkah suka mengijankan si Awaheng untuk mengutus beberapa orang Piaus untuk menghantar diri Tai Jien Hahaha walaupun aku tidak memiliki kepandaian silat seperti yang dimiliki Kuan Chong Piaus tau Tetapi aku memiliki kepandaian silat seperti yang dimiliki semangat tidak juri terhadap segala ancaman bahaya Tidak perlu merepotkan dirimu lagi Tai Jien, seru KWSN Tiong gak kembali setelah tertegun beberapa saat lamanya Bagaimana kalau berhenti sebentar dan dengarkan sepatah dua patah kata si Awaheng? Tanpa berpaling lagi jawab si E. Si Chong Jangan kau ungkap soal petara khas siap pengengon kambiling lagi Tadi sudah ku katakan bahwa barang berharga itu ku hadiahkan untukmu dan tak bisa ku terima lagi Bagaimana kau hendak menyelesaikan masalah tersebut itu urusan pribadimu sendiri Selesai berkata tanpa berhenti lagi ia terus berjalan dan lenyap di balik hutan Menanti Sia Si Chong serta Jien Pak Tu telah berlalu Kuan Chong gak segera berbisik Saudara Pui, bawahlah Giyok Long serta To Alec mengikuti dari belakang Sio Tai Jien Semelari diam-diam melindungi keselamatannya Kalau terjadi sesuatu peristiwa barulah kirim kabar kepadaku Pui Cheng Yan mengiakan dengan membawa Lim To Alec berdua mengintil dari belakang Sia Si Chong Setelah ketiga orang itu berlalu, Jiyo O Su Jan berjalan mendekati Chong Piao Tau ya Sembari bertanya, Chong Piao Tau kau bermaksud hendak menyelesaikan masalah peta rahasia ini dengan care bagaimana? Aku telah berubah pendapat Kau hendak berbuat bagaimana? Kuan Tiong gak mendengak ke atas dan termenung sebentar Lalu jawabnya lambat-lambat Aku bermaksud untuk kumpulkan seluruh jago yang kita miliki dari perusahaan Hiawe Piao Kio Kemudian sekuat tenaga berusaha mendapatkan harta karun yang terpendam Menurut catatan di atas peta rahasia ini Aku pikir jumlahnya harta itu tentu ternilai harganya Setelah menemukannya, Chong Piao Tau bermaksud hendak menyelesaikan soal ini secara bagaimana? Barang siapa yang ikut serta dalam gerakan ini akan memperoleh jumlah enak menikmati hidupnya sampai akhir hayat Tapi tidak boleh terlalu banyak Sedang sisanya kita sumbangkan untuk rakyat jelata atau untuk membantu bencana yang menimpa Agaknya Chong Piao Tau benar ada maksud mengakhiri usaha perusahaan ekspedisi Hiawe Piao Kio kita Sujan Ujar Kuan Tiongak sambil tertawa getir Kita sudah berhasil merebut sedikit nama di dalam dunia persilatan Sekalipun sungguh-sungguh hendak gulung tikar pun bukan suatu masalah yang gampang Ia merandek untuk menghela nafas panjang Kemudian tambahnya, Sietai Jian adalah seorang pembesar budiman Ia bersemangat jantan berpikiran lurus dan merupakan seorang pembesar dengan sifat yang mulia Dalam masa ini kalau bisa muncul beberapa orang pembesar negeri lagi semacam Sietai Jian Maka rakyat akan hidup sentosa serta gembira Tetapi dia adalah seorang pembesar tinggi Banyak urusan tak bisa ia lakukan sendiri Maksud Cong Piao Tau, Sietai Jian memberikan petara khas siap pengengon kambing itu kepadamu adalah bermaksud agar kau wakili dirinya menemukan gudang harta tersebut? Dia adalah seorang pembesar negeri kelas 1 dalam pemerintahan saat ini Perkataan serta sikapnya tentu saja harus kita pikirkan sendiri Cong Piao Tau, aku rasa petara khas siap pengengon kambing itu susah dipertahankan Menurut pendapat hamba lebih baik kita serahkan kembali kepada Sietai Jian Asalkan kita tak membawa petara khas siap pengengon kambing itu Maka kawan-kawan dunia persilatan tentu suka menjual muka untuk kita Kuan Tiong tak tidak menjawab Ia segera berpaling kepada diri Ih Chun Suruhlah mereka berikan barang-barang dan kita segera kembali ke kantor pemerintahannya Terima perintah, dengan cepat Ih Chun menjura Sujan, mari kita berangkat terlebih dahulu Nyiyo Sujan mempercepat langkahnya berjalan sejajar dengan Kuan Tiongak sambil bertanya Harta karun yang termuat di dalam petara khas siap pengengon kambing hanya merupakan suatu berita saja di dalam dunia persilatan Benarkah di kolong langit ada kejadian seperti ini masih susah diduga Chong Piao Tau demi persoalan yang sama sekali tiada suatu patokan yang bisa dipegang Apa gunanya kau mengikat tali permusuhan dengan orang-orang Kang O? Pada setengah jam bar selang Aka pun pernah berpikir demikian Jadi Chong Piao Tau mempunyai pandangan lain Kuan Tiongak mengangguk tempo dulu sewaktu Aku mendirikan perusahaan ekspedisi Hawie Piao Kiok Dengan seorang diriku terjang ke utara Malang melintang ke selatan dengan tujuan menanamkan fondasi yang kuat buat perusahaan kita Dan kini perusahaan Hawie Piao Kiok telah memiliki berpuluh-puluh kantor cabang di perbagai tempat Jumlah Piao Su sudah melebih 100 orang di daerah utara maupun selatan terhitung sebagai sebuah perusahaan Piao Kiok yang terbesar Kalau membicarakan soal nama kita sudah harus merasa puas Tapi, pikiranku saat ini kosong melompong sedikit pun tiada bedanya ketika aku masih berkelana di dalam dunia persilatan Tahukah kau apa sebabnya? Sepuluh kantor, seratus orang Piao Su serta ribuan pembantu telah menggantungkan nafkah hidup mereka pada perusahaan kita Ini berarti menambah berat beban Chong Piao Tau Hal itu bukan merupakan alasan yang terutama tukas Kuan Tiongak sambil menggeleng dagangan perusahaan Piao Kiok Jika kita sangat baik sekalipun memelihara beberapa orang lagi pun bukan suatu masalah yang rumit Orang Kangow yang berani mengganggu barang kawalan kita pun tidak banyak Terhadap persoalan ini aku hanya membuang waktu dengan percuma saja Jerih payah kita selama banyak tahun ini sudah mengumpulkan banyak sekalipun kita harus berhenti dan membagikan harta Untuk semua orang pun masih cukup buat kita untuk hidup 10-8 tahun lagi Jikalau demikian adanya Chong Piao Tau tentu mempunyai kesulitan lain Sekalipun tidak salah, orang-orang Kangow semuanya memanggil aku dengan sebutan Chong Piao Tau Hal ini dikarenakan perusahaan HWPiao Kiok kita makin besar dan luas Nama Kuan Chong Piao Tau pun makin hari makin nyaring Tetapi bagi diriku sendiri sebutan ini sama sekali tidak mendatangkan kegembiraan buat diriku Bahan sebaliknya mendatangkan rasa riku karena seolah-olah tujuanku hanya mengejar nama serta harta belaka Ehem tentang soal ini hamba paham Nyiyo Sujan mengangguk Kau sungguh-sungguh paham? Hamba percaya benar-benar paham Kalau begitu bagus sekali, sekarang coba kau katakan, biarlah aku mendengarkan urayanmu itu Bakat setia kepandaian silat Chong Piao Tauwe sangat sempurna, tapi dalam soal harta serta nama telah tak bisa memuaskan hatimu Ucapanmu memang benar tapi salah teruskan kata Kuan Tiongak dengan sepasang alis berkerut Chong Piao Tauwe ingin meninggalkan suatu kenangan yang mendalam di kolong langit ini Mendengar perkataan tersebut Kuan Tonggak mendungak tertawa terbahak-bahak Sujan, dugaanmu sudah hampir benar hanya aku tidak berpikir seperti apa yang kau ucapkan barusan Aku hanya ingin melakukan beberapa pekerjaan yang menguntungkan bagi umat manusia Agar meninggalkan sedikit kenangan di hati orang-orang kemudian hari Dengan demikian hidupku kali ini pun tak terhitung sia-sia belaka Maka dari itu secara mendadak Chong Piao Tau hendak berubah niat dan ingin meminjam kekuatan Hawie Piao Kiok Untuk menemukan letak harta karun tersebut kemudian menyebarkan benda berharga itu kepada rakyat jelata Benar Kuan Tonggik mengangguk aku pikir dengan berbuat demikian jauh lebih menguntungkan Dan lebih mulia daripada setiap hari berkelana di dalam dunia persilatan Hanya dikarenakan mengejar harta serta nama belaka Perkataan Chong Piao Tau sedikit pun tidak salah Kalau Chong Piao merasa bahwa aku orang senior masih bisa dibutuhkan Chai Harla mengikuti jejakmu Bagus sekali justru aku hendak meminjam tanganmu Sembari berkejap kedua orang itu meneruskan perjalanannya Tidak terasa lagi mereka telah tiba di kantor cabang perusahaan Hawie Kiok Belum lama mereka berdua duduk di ruangan tengah Pui Cheng Yan serta Lim To Alek sekalipun telah tiba pula dalam kantor To aku ujar Pui Cheng Yan sembari menjura Siaw Te sekalian telah melihat Sietai Jian tiba di dalam istananya dengan selamat Bagus sekali, semua orang sudah sibuk satu malaman penuh Sekarang pergilah beristirahat semua Besok pagi aku masih ada urusan hendak dirundingkan dengan kalian To aku, bukankah malam ini juga kita akan berangkat pulang ke utara Kuda-kuda sudah dibari makan kinyang pelana segera dipasang Begitu ada perintah sambung Lim To Alek Kuan Tiong gak tersenyum Kau suruhlah aku telah mengubah rencana untuk sementara tidak akan berangkat Aiaap Pui Cheng Yan berseru tertawa To aku, selama banyak tahun Siaw Te baru untuk pertama kalinya melihat bagaimana lihainya permainan senjata rahasia Kiem Ling Piao Mu Dan untuk pertama kalinya pula mendengar To aku berkata demikian Benar saudara Siaw Te telah mengubah rencana semula Sewaktu kalian pergi menghantar Sietai Jian tadi To aku serup Pui Cheng Yan kemudian Setelah termenung sebentar kau hendak mengubah rencanamu secara bagaimana dapatkah diutarakan agar Siaw Te ikut mengerti Tentu saja boleh Bagaimana dengan perusahaan Piao Kio kita Untuk sementara berhenti bekerja To aku, menurut keadaan pada tahun berselang sebelum tutup tahun merupakan saat-saat paling repot buat kita Tahun baru ini kita sudah ada setengah tahun lamanya kita beristirahat Dan kebanyakan dagangan datang pada pemulaan tahun ini To aku kita tak akan bisa menolak datangnya permintaan-permintaan yang makin meningkat ini Kuan Tiong tak termenung sebentar kemudian mengangguk Perkataanmu sedikitmu tidak salah Maka dari itu saudara kau akan lebih repot lagi To aku bersikap Sangat baik terhadap siapapun Piao Su yang ada dalam perusahaan pun semuanya bersedia mengorbankan jiwa Demi to aku, mau suruh siau teterjang lautan api naik ke gunung golok Tak akan ku tolok asal ada perintah dari-dari to aku Cepatlah kau kembali ke kantor pusat dan instruksikan seluruh kantor cabang Untuk sementara jangan menerima pesanan-pesanan bagi mereka yang telah diterima pesanan berusaha untuk dibatalkan Kalau tidak berhasil dibatalkan Terpaksa kita harus pikul sendiri Jika ku dengarkan nada sebicaraan to aku Agaknya sudah ambil keputusan untuk membubarkan perusahaan Hawie Piao Kio kita A-a-a-ai saudara perusahaan Hawie Piao Kio kita sudah berkembang sampai batas-batasnya Kalau kita bekerja terus pun tetap akan seperti ini Pepatah mengatakan genting tak akan pecah kalau tidak terjatuh dari atas Panglima tak akan binasa kalau tidak maju perang Kalau perusahaan kita teruskan pada suatu hari merek Emas kita akan dihancurkan orang Daripada terjadi peristiwa semacam ini lebih baik Sekarang juga kita mengundurkan diri terlebih dahulu Dengan demikian kita masih bisa mempertahankan sedikit nama baik Agaknya Pui Cheng Yan masih merasa tidak setuju dengan cara kerja Kuhan Tiongak ini Tapi ia tidak banyak bicara lagi setelah termenung sejenak katanya Baiklah, kalau memang to aku sudah mengambil keputusan demikian Siawut pun tak akan banyak berbicara lagi Entah kenapa Siawut boleh berangkat? Tentu saja, lebih cepat lebih baik Baik Sekarang juga Siawut akan berangkat To Alek suruh orang siapkan kuda buat diriku Tidak perlu begitu tergesa-gesa cegah Kuhan Tiongak sambil tertawa Ini hari adalah permulaan tahun Berangkatlah setelah lewat ini hari Lagi pula aku masih ada urusan lain yang hendak dirundingkan dengan dirimu To aku masih ada urusan Apa kalau kita tinjau dari nada pembicaraan To aku agaknya urusan sangat Mendesak tinggal satu atau tanggal dua hanya terpaut satu hari sedikit pun tidak perbedaan Mendengar ucapan itu Kuhan Tiongak tertawa terbahak-bahak Haa 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 dalam hatimu lagi mangkel sekali kendati tak kau utarakan Aku bisa melihatnya sangat jelas Hubungan persahabatan kita selama banyak tahun To aku kau jangan salah paham Tukas pui ceng yang cepat sekalipun Siawut merasa mangkel pun tak akan merasa benci terhadap to aku Hanya sejak Aku paham Kuhan Tiongak tersenyum hal ini hanya bisa salahkan aku tak menerangkan perkataanku sejelas-jelasnya Kalau to aku suka menerangkan perkataanmu, hal ini jauh lebih baik lagi Hal ini merupakan perubahan pandangan seseorang Saudara, apa yang diucapkan Siai Taijian kemarin malam apakah cui sudah mendengar? Sudah mendengar Kita berhasil memiliki kepandayan silat bagaimanapun juga tak bila bekerja sebagai pengawal barang sepanjang hidup Apalagi kita telah berhasil mengumpulkan banyak uang sekalipun perusahaan dibubarkan masih cukup untuk membiayai penghidupan kita selanjutnya Kita harus menggunakan masa hidup selanjutnya ini untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi umat manusia To aku bersiap sedia hendak melakukan apa? Mengikuti peta rahasia ini mencari sampai dapat harta karun yang terpendam Kemudian menggunakan benda-benda berharga itu untuk menolong sesama manusia yang menderita di kolong langit Pui Cheng yang termenung sejenak, katanya, Siao Teh merasa setuju dengan maksud mulia to aku hendak menolong sesama manusia Tapi dengan berbuat demikian kita mengikat tali permusuhan dengan bulim Tentang soal itu aku tahu Maka dari itu aku hendak menghentikan semua kegiatan perusahaan kita daripada mereka menimpahkan hawa amarah tersebut pada perusahaan kita Dan melukai pelancong serta pedagang yang sama sekali tak terlibat dalam hal ini Burung lewit meninggalkan suara, manusia mati meninggalkan nama Dengan berbuat demikian nama besar to aku akan tetap tercatat di hati semua orang selama ratusan tahun lamanya Hal ini tentu saja membanggakan diri kita Tetapi to aku tidak berpikir bagaimana dengan penghidupan selanjutnya dari beribu-ibu anggota perusahaan Apabila kita tutup semua kantor cabang perusahaan HWP Apakah kau hendak mengorbankan diri mereka? Aku pun tahu urusan ini tidak gampang untuk menyelesaikannya Maka dari itu aku minta saudara suka bekerja secara terpisah membereskan kesulitan ini Aku pikir paling lambat 3 bulan, seluruh kantor cabang harus ditutup semua Aku segera kembali ke ibu kota untuk kirim kabar dengan burung merpati Sedang kau dari sini langsung berangkat ke pelbagai kantor cabang untuk memberi perintah Jangan menerima pesanan lagi Beruntung dalam kantor cabang masih tersimpan sejumlah uang Suruhlah tiap piausu yang bertanggung jawab dalam kantor cabangnya membagikan uang Secara merata dan bubarkan seluruh anggota agar mereka mencari nafkah hidup lain Jikalau mereka tidak mau bubar tanya Pui Cheng Yan Mereka harus dibubarkan Perjalanan kita kali ini untuk mencari harta bukan seperti pengawal barang kawalan biasa Orang-orang yang kita hadapi adalah jago-jago lihai bulim kelas wahid Apakah tidak sayang mengorbankan jiwa dengan percuma? Perkataan to aku sedikit pun tidak salah Siowie segera akan terangkat Beristirahatlah malam ini Besok pagi baru berangkat Baiklah perjalananku kali ini mungkin akan membutuhkan waktu selama dua bulan lebih Setelah urusan selesai aku segera kembali ke kantor pusat untuk menjumpai to aku Tak usah setelah urusan selesai kembalilah ke kota Kahong Aku pun segera akan berangkat kemari Setelah rencana disusul mereka pergi beristirahat Keesokan harinya pagi-pagi sekali Pui Cheng Yan sudah berangkat melakukan perjalanan Setelah menghantar Pui Cheng Yan berangkat Kwan Tiongak pun menyerahkan beberapa pesan kepada diri Lim Toalek Setelah aku pergi, kau harus berhati-hati Jikalau sietai Jin kirim orang mencari aku katakan saja aku telah berangkat ke ibu kota Paling lambat tiga bulan lagi akan tiba kembali kemari Waktu itu aku bisa pergi menjumpai dirinya di istana Hamba akan mengingat-ingat, Lim Toalek segera menjura Tanda merek perusahaan Hawie Piao Kiok yang ada di depan pintu pun boleh diturunkan Mulai sekarang tak usah menerima pesanan lagi Hamba akan segera perintahkan mereka untuk melaksakannya Kwan Tiongak tertawa Untuk sementara waktu orang-orang yang ada di kota Kehang tak perlu dibubarkan dulu Setelah tiba di ibu kota aku akan pilih beberapa orang Piao Su berkepandayan tinggi untuk datang lebih dahulu ke kota Kehang dan membantu urusanmu di sini Bicara sampai di sini ia alihkan sinar matanya ke arah Nyo Sujan serta Li Giok Leong Terusnya, Sujan, Kau serta Giok Leong dan Icun tetap berdiam di sini Tak usah pulang ke kantor pusat lagi Kami turut perintah, ketiga orang itu bersama sana menjura Setelah meloncat naik ke atas kudanya Kwan Tiongak melarikan binatang tersebut ke depan untuk melakukan perjalanan Menanti bayangan punggung dari Chong Piao taunya telah lenyap dari pandangan senua orang baru kembali ke ruangan tengah Lim To Alek segera menjura ke arah Nyo Sujan sembelari berkata Nyo Oheng, membicarakan soal pengalaman kecerdikan kau jauh lebih hebat dari Xiao Te Sejak Chong Piao tau berlalu harap urusan di sini bisa diputusi oleh Nyo Oheng Soal ini titik soal ini Nyo Oheng tak perlu merendah lagi Xiao Te akan mendengarkan semua perintahmu Buru-buru Nyo Sujan menjura Jikalau demikian adanya, Xiao Te akan menurut saja Ia merendah sejenak, demikian terusnya Chong Piao tau serta Hu Chong Piao tau telah meninggalkan tempat ini Berita tersebut dengan cepat akan diketahui oleh si Hoa Hoa Kong Chu Kegioklang Kecuali Chong Piao tau telah mengadakan persiapan atau Kegioklang telah pergi mengejar Chong Piao tau Asalkan ia tetap berada di kota Kehang maka ia pasti berusaha untuk menghadapi kita Maka dari itu kita harus bertindak lebih berhati-hati Harap Cui pikirkan care apa yang bagus untuk mengatasi masalah ini nanti sore kita berunding lagi untuk mencari satu akal untuk membendung usaha Kegioklang ini Li Giyokliong sekalian sama-sama mengiakan dan segera kembali ke kamar masing-masing untuk membendung usaha Kegioklang ini dan sekalian untuk beristirahat Sementara itu kita balik pada Kuhan Tiongak yang membedal kudanya melanjutkan perjalanan Dalam sekejap metu ia sudah melewati 10 li lebih Waktu itu Seng Surya baru saja muncul sinar matahari yang berwarna keemas-emasan menyoroti permukaan saljunan putih menimbulkan cahaya pantulan yang menyilaukan mata Di bawah sorotan Seng Surya, tampaklah di tengah jalan raya berdiri menanti seorang huwasyo berjubah abu-abu Sejak semula Kuhan Tiongak sudah mengerti apabila dirinya tak berakal bisa meninggalkan kota Kehang dalam keadaan aman Tetapi tak disangka olehnya kalau orang pertama yang dijumpainya bukan lain adalah Seng Paderiau Ditemuinya kemarin malam dalam hutan pohon liun Ia agak tertegun dan segera menghentikan kudanya sembari pura-pura tidak kenal Taisu, kenapa kau menghadang perjalananku tegurnya? Huwasyo itu mendongak dan memandang sekejap ke arah Kuan Tiongak, kemudian sindirnya Kuan Chong Piao Taeng, ternyata kau adalah seorang pelupa Kuan Tiongak tertawa hambar Kaisu kau adalah seorang manusia tak bernama juga tak ada gelar Hal ini membuat aku sulit untuk mengingat-ingatnya Air muka Seng Paderi tersebut tetap hambar sedikit pun tidak berubah Ujarnya kembali, Pincheng paling tidak suka menutupi segala yang ku ingin katakan Kau Kuan Chong Piao Taeng sebagai seorang yang berkedudukan tinggi rasanya tak akan berbohong Pincheng ingin menanyakan satu hal kepadamu Silah ke Ataisu ajukan pertanyaan Sekarang peta pengengon kambing itu berada di mana? Berada dalam saku orang Sikwan Bagus sekali entah dapatkah Kuan Chong Piao Taeng meninggalkan benda tersebut di sini Untuk ditinggalkan di sini bukan suatu hal yang sulit Tapi aku harus libat dahulu apakah Tai Suhu punya kenampuan atau tidak Sapasang mata paderi berjubah abu-abu itu berkilat memancarkan cahaya tajam serunya Pincheng, sudah melihat bagaimana hebatnya permainan senjata rahasia serta ilmu golok Kuan Chong Piao Kalan begitu Tai Suh tentu sudah mempunyai perhitungan untuk menghadapi aku orang Sikwan Sambung Kuan Tiong Gak Kambar, ia segera meloncat turun dari kudanya Mendengar perkataan ITN si paderi berjubah abu-abu itu tertawa dingin Kalau Kuan Sichu rela menyerahkan petara khas siap pengengon kambing itu secara sukarela kita boleh hindari suatu pertarungan sengit Haa.has.haha, Tai Suhu, sungguh enak sekali perkataanmu Rejeki atau bencana tak bisa datang sendiri, tapi dicari wayah manusia Kalau Kuan Sichu tidak percaya dengan perkataan Pincheng silahkan cabut keluar senjata tajamu Kembali Kuan Tiong Gak tersenyum Tai Suh adalah seorang paderi yang melepaskan diri dari segala keduniawian Tetapi Chai Heliat Tai Suh bukan seorang paderi saleh Kau terlalu serakah serta menginginkan barang milik orang lain Watakmu jelek ini bahkan melebih manusia biasa Ia mendehem perlahan, lalu terusnya Tetapi Chai Heliat tetap terhadap bila mana Tai Suh bisa mengerti diri dan menarik maksudnya semula Sehingga di antara kita tak usah melangsungkan suatu pertarungan Semisalnya Tai Suh benar-benar sudah bulatkan tekat ingin bergebrak melawan aku orang Shikwan Harapkah suka sebutkan dulu gelar serta asal usulmu On Mi Tohut setelah kau berhasil menangkan diriku Belum terlambat apabila Pin Cheng menyebutkan gelarku Tapi dengan cepat Kuan Tiong Gak telah menggeleng Tai Suh seorang diri menghadang perjalananku Dalam hati tentu sudah punya suatu keyakinan Setelah bergebrak maka pertarungan ini pasti akan berlangsung dengan amat serunya Senjata tak bermata tak urung salah satu pihak akan terluka Chai He mempunyai beberapa orang sahabat karib yang berasal dari kuil Siau Lim Sia semua Apabila Tai Suh adalah orang asal usul Siau Tim Sia Kalau benar mau apa Tuk dan S.H.O.S.U. itu tiba-tiba Kalau Tai Suh adalah seorang H.O.S.U. berasal dari kuil Siau Lim Sia Chai He tidak ingin bergebrak melawan dirimu Jikalau Pin Cheng tidak memberi jalan bagimu untuk lewat Aku orang S.H.I. Kuan percaya masih mampu untuk meloloskan diri dari sini Bagaimana kalau Pin Cheng bukan keluaran dari kuil Siau Lim Sia Hal ini akan kulihat dulu bagaimana kepandaian silat yang kau miliki S.H.O.S.U. perjubah abu-abu itu kontan tertawa dingin Kuan Tiong gak kau sudah bicara banyak sekali tak gunanya Perduli apa yang kau katakan aku tak akan menyebutkan gelar serta asal usulku Setelah Tai Suh berkeyakinan bisa mengalahkan aku orang S.H.I. Kuan Kau baru berani datang kemari, bukankah begitu jengek orang S.H.I. Kuan itu Aku sudah melihat permainan ilmu golok dari Kuan S.H.I. Chu Hanya saja Pin Cheng tetap merasa bahwa nama seseorang hanya merupak sesuatu petanda belaka Kau S.H.I. Kuan dan bernama Tiong gak Kendati begitu kau pun tak boleh melarang orang lain ikut S.H.I. Kuan pula dengan nama Tiong gak Di kolong langit ada 10,8 orang Kuan Tiong gak Hal itu tidak termasuk sesuatu hal yang aneh Tetapi jelas mereka bukan Kuan Chong Piau Tau dari perusahaan H.I.W.I. Piau Kiyok Bukankah begitu? Ucapan yang berliku-liku ini membantu Kuan Chong Gak Yang banyak pengalaman jadi tertegun Tai Suka sudah bicara setengah harian Tetapi Chai Hei masih belum memahami apa yang sebenarnya kau maksudkan Maksudku gampang sekali Pin Cheng berpendapat lebih baik Kau tak usah mencari tahu asal usulku Dan tidak perlu mengurus siapakah namaku Kau hendak melindungi petara khas siap Pengengon kambing itu Jangan sampai terjatuh ke tangan orang lain Bukan mengandalkan nama kosong gelarmu Sebagai golok sakti genta emas yang menggetarkan delapan penjuru Melainkan mengandalkan kepandayanmu yang sebenarnya untuk mengalahkan Pin Cheng Kalau kalah Pin Cheng segera akan putar badan berlalu Sedang kalau Kau yang kalah maka serahkan peta pengengon kambing itu kepada ku Di antara kita tiada ikatan dendam Kedatanganku hanya untuk petara khas ya tersebut Lagi pulau Oseo di kolong langit sangat banyak Dan mereka belum tentu adalah diriku Mendengar perkataan yang tidak karuan ini Kuan Tiong gak tertawa terbahak-bahak Ucapan Tai Su benar-benar mengandung maksud yang sangat mendalam Dan aku lihtka sangat berbeda dengan orang lain Jadi kau ingin merebut peta pengengon kambing dari tangan aku orang Shikwan Tapi kau tidak ingin menyebutkan nama serta asal usulmu bukankah begitu? Sedikit pun tidak salah Bagus kalau memang Tai Su bermaksud demikian Kita pun boleh segera mulai bergebrak Silahkan kau cabut keluar senjatamu Kiranya Oseo tersebut selama ini selalu bertangan kosong Walaupun Kuan Tiong gak telah memperhatikannya dengan seksama Tetapi tak berhasil ia ketahui dimanakah senjatanya disimpan Si Ho Oseo itu segera ayunkan sepasang telapak tangannya Kuan Si Chu silahkan cabut keluar senjatamu dan tak usah khawatir meluka diri Pin Cheng lagi Jadi Tai Su ingin menggunakan sepasang telapakmu untuk menghadapi golok emas dari aku orang Shikwan Seru Kuan Tiong gak dengan wajah agak gusar Pin Cheng membawa senjata hanya saja Kuan Chong Piao Tau tidak berhasil melihatnya saja Mendengar ucapan itu Kuan Tiong gak merasa hatinya tergerak Segera pikirnya Saudara Pui melatih sepasang telapak tangannya sebagai tiat sinciang Golok dan pedang biasa tak akan bisa melukai dirinya Gelang emas di jari tangannya bisa diayunkan keluar melukai lawan Apakah Ho Oseo ini pun berhasil melatih kepandayan silat istimewa ini Ketika ia perhatikan pihak lawannya dengan teliti Tertampak olehnya sepasang telapak Ho Oseo tersebut amat halus dengan kulit yang tipis Serta warna merah keputih-putihan Sama sekali berbeda dengan keadaan telapak orang yang melatih ilmu tiat sahciang Atau sebangsanya sedang di jari tangan pun tidak tertampak gelang emas atau sebangsanya Bagaimanapun Kwan Tiongak adalah seorang jago tua yang banyak pengalaman dalam soal dunia persilatan Setelah diperiksa dengan teliti akhirnya ia berhasil ditemukan Apabila kulit wajah Ho Oseo itu kelihatan jadi kaku dan keras Seolah-olah sedang memakai selapis topeng yang amat istimewa Penemuan ini membuat Kwan Tiongak keheranan pikirnya Anak murid Buddha mengenakan topeng untuk menutupi wajah aslinya Ho Oseo ini belum tentu adalah seorang Ho Oseo yang sebenarnya Karena berpikir demikian ia segera tertawa terbahak-bahak Haa 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 saudara-saudara perguruan Buddha adalah tempat suci di kolong langit Apalagi di samping itu masih ada 360 jalan lain Apa perlunya saudara menyaru sebagai seorang Ho Oseo? Kwan Si Chukau terlalu banyak bicarakan hal-hal yang tak berverguna seruseng paderi itu sambil langkat telapak kirinya Mendadak badannya maju selangkah ke depan telapak tangannya segera mengancam dada Kwan Tiongak Sejak tadi Kwan Tiongak sudah mengatur pernapasan melakukan persiapan Sebenarnya ia ingin menerima datangnya serangan dengan keras lawan keras Tetapi setelah ditemuinya sewaktu Ho Oseo itu mengangkat telapak kanannya tertampak sebuah bulatan warna merah darah Seketika niatnya sudah diubah, Seng badan dengan cepat ngiring ke samping meloloskan diri dari datangnya serangan tersebut Karena kesalahan kecil ini mengakibatkan Seng Ho Oseo berjubah abu-abu itu berhasil merebut posisi yang lebih baik Telap setangannya segera mengirim serangan berantai mengancam iga kirinya Suatu ilmu pukulan yang sangat bagus teriak Kwan Tiongak Sepasang lengannya dibentangkan dengan gerakan Hanteh pahcong atau tanah paciklik mencabut bawang badannya mencelat 7,8 dipa ke tengah udara Seng paderi tersebut segera tertawa dingin Kwan Sicu cabut keluar senjata tajam musarunya Di tengah berkelebatnya bayangan manusia, ia pun meloncat ke tengah darah Kwan Tiongak seketika merasakan datangnya segelung angin pukulan mendesak badannya, ia jadi terperanjat Kepandaian ilmu silat dari Ho Oseo ini benar-benar bagus, aku tak boleh berlaku gegabah lagi dengan dirinya Pikir Chong Piau Tau dari perusahaan Hauie Piau Kiyok ini diam-diam Setelah berhasil merebut posisi yang baik serangan-serangan Seng paderi tersebut Semuanya ditujukan pada bagian-bagian badan yang merupakan titik-titik kematian Asalkan Kwan Tiongak tidak berhasil meloloskan diri dari kurungan telapak tangan yang amat rapat itu Maka ia tak akan berhasil melancarkan serangan balasan Tetapi si lempengan besi gentah emas yang menggentarkan delapan penjuru adalah seorang jago berpengalaman dalam menghadapi pelbagai pertarungan Walaupun berjumpa dengan musuh tangguh dan ia didesak berada di bawah angin tetapi pikirannya tidak jadi kacau Mendadak ia keluarkan ilmu bobot seribu kati untuk memberatkan badannya sehingga Seng badan melayang turun ke atas permukaan tanah dengan kecepatan bagaikan kilat Seng Huo Sio berjubah aba-abu ini benar seorang jago yang luar biasa walaupun perubah yang dilakukan Kwan Tiongak dilakukan dengan kecepatan laksana kilat Tetapi Huo Sio itu pun menunjukkan reaksi yang tak kalah cepatnya pula Bersamaan dengan meluncur turunnya Seng tubuh Huo Sio tersebut Telapak kanannya diayunkan ke depan menghantam ulu hati Kwan Tiongak Chong Piao Tau dari perusahaan Hai Awiat Yau Kiyok ini jadi amat terperanjat Pikirnya sungguh lihai Huo Sio ini Dalam keadaan tergesa-gesa badannya berputar dan menghindar lima dipah ke samping Kwan Chong Piao Tau seru Huo Sio tersebut sambil tertawa dingin Serahkan petara khas siap pengengon kambing Suara tertawa tersebut muncul dari belakang tubuh Kwan Tiongak Selama melakukan perjalanan baik di daerah utara maupun di daerah selatan Kwan Tiongak telah berjumpa dengan berbagai jago-jago bulim yang memiliki kepandaian silap tinggi Tetapi belum pernah ia menjumpai keadaan semacam ini hari Terasa olehnya telapak tangan Hoasyo itu bagaikan menempel di atas punggungnya saja sama sekali tak berhasil diloloskan Dalam keadaan terkejut bercampur gusar badannya mencelat kembali ke tengah udara Golok emas pun bersamaan waktunya diloloskan dari dalam sarung dengan menciptakan selapis cahaya ke emas-emasan Oleh sambaran sinar tajam yang amat menyilaukan matu itu Hoasyo tersebut terdesak mundur ke belakang, jengeknya sambil tertawa dingin Kwan Tiong Piau tahu seharusnya dari tadika sudah loloskan golokmu Karena kehilangan posisi Kwan Tiong gak kena didesak sehingga sulit untuk putar badan, saat ini ia baru Berpaling dan berdiri paling berhadapan dengan Hoasyo itu Taisu, sungguh lihai ilmu telapakmu, pujinya Kwan Tiong Piau tahu, kau sudah kaya raya, namamu pun sudah tersohor di kolong langit Agaknya tidak perlu begini untuk mengadu jiwa dikarenakan pengangon kambing Mengesampingkan soal peta pengangon kambing, cukup mengandalkan jurus serangan Taisu yang berhasil mendesak diriku Aku orang Shikwan sudah sepatutnya minta petunjuk dari dirimu Jenak, terusnya, walaupun Taisu sudah memperlihatkan sedikit kepandainmu Maka aku pun berhasil membuktikan akan satu hal Sebenarnya Hoasyo itu sudah bersiap sedia hendak turun, tangan kembali Tetapi setelah mendengar ucapan itu tanyanya, kau sudah membuktikan soal apa? Taisu bukan berasal dari Partai Xiao Lim Kapan Pin Cheng pernah mengaku berasal dari Kuil Xiao Lim Siye? Tidak salah, kau memang tidak pernah berkata demikian Tetapi dalam hati Cai Hai pernah mempunyai kecurigaan Kecurigaanku sudah lenyap, kita boleh melanjutkan pertarungan kita Manusia mati karena serakah, kuda mati karena makanan Kuan Chong Piao Tau sudah memiliki nama serta harta apa perlunya Begitu serakah masih ingin mengangkangi petera hasia tersebut? Kami adalah orang-orang awam yang biasa gulang-guling di antara soal nama dan harta punya pikiran Serakah sudah umum, tetapi Taisu adalah seorang paderi Tidak disangka nafsu serakahmu jauh berada di atas nafsu aku orang Shikwan HMMNN agaknya kita tak bisa merundingkan persoalan ini lagi Sebagai penutup dari ucapan tersebut, telapak kanannya dibabat ke depan keras-keras Kali ini Kuan Tiong tak tidak berani berlaku ayal lagi Golok emasnya segera diangkat dan dibabat sejajar dada Taisu, silahkan kau pun cabut senjata muserunya Hua Sio itu memutar pergelangan tangannya menghindarkan diri dari babatan golok lawan Sedang telapak kiri didorong ke depan dengan gerakan secepat kilat Segulung angin pukulan yang mahadasyat segera menghantam pergelangan tangan Kuan Tiong Gak memaksa orang Shikwan ini harus menarik kembali goloknya ke samping Meminjam kesempatan itu Hua Sio berjubah abu-abu itu mendesak maju ke depan telapak tangannya Secepat kilat menghantam iga kanan Kuan Tiong tak terperanjat, buru-buru ia mundur tiga langkah ke belakang Untuk meloloskan diri dari datangnya serangan tersebut Golok emas di tangannya segera dilintangkan ke depan dengan gerakan Hua Hun Im Yang atau menggaris pisah Im dan Yang dengan susah payah Akhirnya berhasil juga membendung datangnya serangan Hua Sio itu Setelah menjumpai dua kali keadaan kritis Kuan Tiong gak baru merasa bahwa Hua Sio lawannya benar-benar jago silat yang memiliki kepandayan silat yang luar biasa Orang yang bisa melayani permainan golok emasnya dengan telapak kosong Tidak banyak dijumpai dalam bulan Tetapi Hua Sio ini bukan saja dapat melayani dengan sempurna Bahkan dapat merebut posisi di atas angin Sungguh luar biasa Terhadap kejadian yang belum pernah dijumpainya Kuan Tiong merasa keheranan Permainan golok emasnya mulai diperketat dengan memilih posisi pertahanan Tampak cahaya keemas-emasan berkelebat memenuhi angkasa Menciptakan selapis kabut tebal melindungi seluruh badannya Ia mulai mengurangi serangan balasan dan lebih menitik beratkan pada pertahanan tubuh Sekalipun demikian, secara diam-diam ia mulai memperhatikan perubahan telapak Hua Sio itu Ia berharap dengan andalkan pengalaman yang selama puluhan tabun Ia bisa menemukan perubahan jurus serangan Hua Sio itu dan berhasil mengetahui asal-usulnya Tampak permainan telapak Hua Sio tersebut semakin lama semakin gencar Dan setiap serangan dengan perubahan yang aneh tapi tepat berhasil meloloskan diri dari setiap babatan golok Kuan Tiong gak Melihat kejadian ini Kuan Tiong gak semakin paham lagi Asalkan dirinya sedikit berlaku gegabah sehingga gerakan goloknya terpancing oleh gerakan telapak lawan Maka perubahan serangan Hua Sio itu bagaikan Gelombang air pasang akan menerjang datang tiada hentinya Setelah melewati suatu penelitian yang seksama ia pun dapat menemukan apabila ilmu silar yang digunakan Hua Sio tersebut merupakan serangan ilmu telapak yang aneh dan susah diikuti dengan pandangan mata Kuan Tiong gak mencurahkan perhatiannya semakin seksama lagi Ia berharap dapat menemukan titik kelemahan dari permainan telapak yang aneh itu Karena sedikit pikirannya bercabang, mendadak lengan kirinya jadi sakit hampir-hampir saja golok emasnya terlepas dari cekalannya Kuan Tiong gak mendengus dingin, badannya mengikuti gerakan golok yang menabas ke bawah berpaling ke samping Dengan gerakan demikian, kalau dipandang seolah-olah badannya terjengkang ke atas tanah Hua Sio berbaju abu-abu itu setelah melihat serangannya mengenai sasaran, tangan kirinya kembali menerjang ke depan Karena dalam pandangannya golok Kuan Tiong gak pasti akan terlepas dari genggamannya Siapa sangka tenaga Iwakang yang dimiliki Kuan Tiong gak amat sempurna Walaupun terkena serangan dengan telak dan badannya terjatuh ke depan tetapi ia masih bisa mempertahankan goloknya jangan sampai terlepas dari genggaman Sewaktu Hua Sio berjubah abu-abu itu mempersiapkan serangan selanjutnya mendadak Kuan Tiong gak meloncat ke tengah angkasa dengan serentetan cahaya golok yang menyilaukan mata Inilah ilmu silat yang paling diandalkan Kuan Tiong gak sepanjang hidupnya sering dalam kekalahan berhasil merebut kemenangan dan entah sudah berapa banyak jago-jago bulim yang terluka atau binasa di bawah serangan ini Hwa Sio berjubah abu-abu itu tidak menyangka dalam gerakan mencelat pihak lawan bisa mengirim sebuah serangan yang demikian Dasyat, buru-buru badannya mundur ke belakang untuk menghindar Kendati begitu gerakannya masih terlambat selangkah, jubah Hua Sio-nya kena kesambar cahaya golok tersebut hingga sobek kurang sedikit saja kulitnya terpapas luka Setelah serangannya mengenai sasaran Kuan Tiong gak tidak melanjutkan serangan dengan cepat seng badan meloncat mundur lima langkah ke belakang Tahan serunya dingin Sebenarnya Hua Sio berjubah abu-abu itu sudah siap melancarkan serangan balasan mendengar teriakan itu segera berhenti Kuan Cong Piao Tau, kau ada pesan apa? Ilmu telah pakta isu sangat aneh Yang paling Pin Cheng dapatkan adalah petara khas siap pengengon kambing tersebut Kalau Kuan Cong Piao Tau merasa tidak kuat menahan diri dan mengerti kalau Pin Cheng mampu merebut benda tersebut Lebih baik sekarang juga kaserahkan petara khas siap pengengon kambing itu kepadaku Dengan demikian di antara kita tak usah melanjutkan pertarungan yang berusaha membinasakan pihak lawannya ini Tai Su, kau sudah salah paham, dengan cepat Kuan Tiong gak menggeleng berulang kali sekalipun Tai Su benar-benar bisa mencabut nyawa aku orang si Kuan Petara khas ya itu pun baru bisa kau dapatkan setelah aku benar-benar menemui ajalnya Tetapi sebelum terjadinya peristiwa ini yang mengerikan terlebih dahulu Chai He ingin membuktikan akan satu hal Urusan apa? Ilmu telapak tangan yang Tai Su gunakan sangat aneh dan luar biasa, agaknya merupakan ilmu silat dari kalangan Buddha Ilmu silat yang ada di kolong langit beratus-ratus macam banyaknya dan belum tentu ada orang yang memberi batasan apabila seorang padri harus mempelajari jenis ilmu silat sama Tetapi ada satu persoalan Tai Su tak dapat membohongi diri Chai He Urusan apa? Kau mengenakan topeng kulit? Sedikis pun tidak salah sahut Hwee berjubah abu-abu itu sambil tertawa hambar ternyata sepasang metu Kuan Cong Piao Tau tidak kemasukan sebutir pasir Jikalau Tai Su sudah mengaku, aku berharap kau suka melepaskan topeng kulit itu dan bagaimana kalau menjumpai diriku dengan wajah haslimu? Tidak bisa tolak Seng Hwee Shou dengan dingin Baik jikalau Tai Su tidak mengijankan terpaksa kita harus menempuh dengan jalan bergeberak Goloknya segera diangkat ke atas, dan sambungnya lebih lanjut Pertarungan ini baru diakhiri setelah salah satu roboh, Tai Su lebih baik kau cabut keluar senjatamu Senjata Pin Cheng setiap saat bisa dikeluarkan, hanya saja Kuan Cong Piao Tau tak bisa melihatnya Telapak kanannya segera diayun ke depan melancarkan sebuah serangan dasyat Kali ini Kuan Tiong gak lebih waspada, pikirnya Gerak gerik Hwee Shou ini sangat aneh, agaknya dia bukan termasuk manusia dari kalangan jurus Aku harus bertindak lebih berhati-hati Karena berpikir demikian, golok emas di tangan kanannya dengan jurus Kian Cien Cilok Atau bidadari menunjuk jalan menotok dada lawan Karena dalam hatinya sudah mengadakan persiapan, serangan golok ini dilancarkan dengan gerakan sangat lambat Asalkan Hwee Shou itu melancarkan serangan balasan, maka golok Wan Tiong gak akan bekerja lebih keras dengan meminjam peluang tersebut Tetapi Hwee Shou berjubah abu-abu itu mempunyai ketenangan luar biasa, ia tetap berdiri tak berkutik dari tempat semula Menanti ujung golok Wan Tiong gak tiba kurang lebih setengah dipadi hadapan dadanya Mendadak telapak kirinya baru melancarkan serangan dan didorong dari arah pamping Segulung tenaga pukulan yang amat hebat meluncur dan ia keluar dari telapaknya membawa ujung golok Wan Tiong gak ke samping Sedangkan tangan kanannya segera diayun ke depan, serem tet cahaya putih dengan secepat kilat meluncur ke depan Selama ini Wan Tiong gak mengingat-ingat bahwa Hwee Shou itu membawa senjata Hanya saja belum sampai dikeluarkan dengan kepandaian silat yang lihai dari musuhnya semakin membawa ia tak berani berlaku gegabah Ketika Hwee Shou itu mengayunkan telapak tangannya tadi, Wan Tiong gak dengan sebat menyingkir ke samping Mendadak kaki kanan Hwee Shou itu maju melangkah ke depan, pergelangan kanannya disendat cahaya putih meluncur kembali ke dalam ujung jubahnya Sabelun Wan Tiong gak meneliti benda apakah itu sebuah tendangan kilat telah tiba mengancam lutut kanannya Maju melancarkan tendangan seolah-olah kedua buah serangan ini dilakukannya dalam waktu serta saat yang bersamaan Buru-buru Wan Tiong gak mundur tiga langkah ke belakang meloloskan diri dari datangnya tendangan tersebut Dengan demikian ia sama sekali terdesak di bawah angin, di bawah serangan gencar telapak serta tendangan lawan Wan Tiong gak terdesak mundur satu tombak lebih dari tempat semula Dengan andalkan pengalamannya selama puluhan tahun, kepandaian silat yang dimiliki serta kecerdikannya dalam menghadapi serangan Untuk menghadapi serangan aneh dari ilmu silat lawan, walaupun Wan Tiong gak kena didesak mundur berulang kali Tetapi ia berhasil juga menghindari semua desakan itu dengan selamat dan tidak sampai terluka di tangan lawan Sebaliknya Hua Sio itu sendiri pun diam-diam merasa kagum setelah melihat kenyataan bahwa serangan gencarnya sama sekali tidak berhasil melukai pihak lawan pikirnya Nama besar Wan Tiong gak ternyata bukan nama kosong belaka, serangkaian ilmu silat yang aneh ini belum pernah dijumpai dalam dunia persilatan Tetapi dengan andalkan pengalamannya selama puluhan tahun, serangan berantai ku ini ternyata bisa dihindari juga, sungguh hebat, sungguh luar biasa Walaupun Wan Tiong gak berhasil menghindarkan diri dari serangan berantai lawan, tapi rasa kaget, terkejut yang mencekam dalam hatinya susah dibayangkan Selama puluhan tahun berkelana di dalam dunia persilatan dengan andalkan golok emas serta piau genta emas ia berhasil merebut gelar sebagai si lempengan besi genta emas yang menggetarkan delapan penjuru Musuh tangguh yang ditemui tiada terhingga tetapi belum pernah menjumpai keadaan seperti ini hari Walaupun ilmu silat berasal dari satu sumber dan setiap jago memiliki kecepatan gerak yang berbeda serta tinggi rendah tenaga murni yang dimiliki Tetapi manusia seperti Hua Oshio ini benar-benar luar biasa Setelah berhasil menghindarkan diri dari serangan gencar pihak lawan, saking kagetnya seluruh tubuh Wan Tiong gak dibasahi oleh peluh dingin yang mengucur keluar dengan derasnya Tetapi ia paham, saat ini tak boleh baginya untuk memberi kesempatan lagi buat lawannya untuk melancarkan serangan gencar buru-buru goloknya diputar sedemikian rupa mengirim serangan balasan Cahaya golok berkilauan, angin serangan berdesir memenuhi angkasa, bagaikan gulungan air di tengah samudera ia mulai meneter lawannya dengan serangan yang mematikan Ketika Hua Oshio itu selesai menggunakan serangan berantainya yang cepat berganti serangan Wan Tiong gak telah berebut turun dengan mendesak datang Tetapi Hua Oshio itu sama sekali tidak melayani serangan balasan dari Wan Tiong gak ini, badannya segera meloncat ke belakang untuk menghindar Tai Su, hati-hati senjata rahasia, seru Kuan Tiong gak cepat tanpa berhenti menyerang Tangan kanannya diayun, serem tetan cahaya keemas-emasan dengan diiringi suara deringan nyaring meluncur datang dengan kecepatan bagaikan kilat Kuan Tiong gak pun tahu serangan senjata rahasia ini tak akan berhasil melukai lawan, oleh karena itu senjata rahasia pertama begitu disambit keluar, tangan kirinya kembali diayun ke deps mengirim dua batang senjata rahasia lagi Senjata rahasia itu dengan digerakan B mendesir ke depan, suara genta bertalu di angkasa, tiga batang senjata rahasia dengan membentuk segitiga mengurung tubuh Hua Oshio tersebut Merasakan datangnya ancaman senjata rahasia itu Hua Oshio tersebut mengayunkan sepasang telapaknya ke depan Dari ujung bajunya meluncur keluar dua rentetan cahaya keperak-perakan laksana kilat menghajar kedua batang senjata rahasia genta yang ada di kiri kanan itu keras-keras Terak-ak, termakan oleh hadiahan dua rentetan cahaya keperak-perakan itu, kedua batang senjata rahasia tersebut segera terjatuh ke atas tanah Tetapi sebatang senjata rahasia yang ketiga dengan tidak mengalami gangguan apapun mendadak menukik ke bawah Baru buru Hua Oshio itu jatuh ke badannya ke depan dengan nyaris senjata rahasia itu berdesir dari balok kepalanya Pada saat ini Kuan Tiongak sedang menggenggam pula dua batang senjata Kiem Ling Piao, tetapi ia tidak melanjutkan serangannya Di mana sepasang pergelangan Hua Oshio itu ditarik dua rentetan cahaya putih tadi tahu-tahu sudah meluncur kembali ke dalam ujung bajunya Tai Su ujar Kuan Tiongak dengan nada dingin Kalau barusan aku orang Shi Kuan kembali melancarkan dua batang senjata rahasia, apakah Tai Su percaya bisa menghindarinya? Mungkin Pin Cheng sudah terluka di bawah serangan senjata rahasia Kiem Ling Piao Umu itu ia merandek sejenak kemudian sambungnya Sekalipun saat ini Pin Cheng mengaku kalah dan mengundurkan diri Kuan Cong Piao Tau pun tak akan bisa tiba di ibu kota dengan selamat Hal itu merupakan urusan pribadi aku orang Shi Kuan, tak perlu Tai Su ikut repot berpikir Hua Oshio berjubah abu-abu itu kontan tertawa dingin Yang penting masih ada satu urusan yang hendak diterangkan kepadamu Walaupun pada saat ini aku rela mengalah di bawah serangan senjata rahasia Kiem Ling Piao Umu, tapi aku sama sekali tak akan melepaskan niatku untuk merebut petara khas siap pengengon kambing tersebut Saat ini petara khas siap pengengon kambing berada di dalam saku aku orang Shi Kuan Kalau Tai Su bisa merebutnya silahkan turun tangan Hua Oshio berjubah abu-abu itu mendengus dingin Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia putar badan dan berlalu Sambil memandang bayangan punggung si Hua Oshio yang lenyap dari pandangan matanya diangdiam Kuan Tiong gak berpikir dalam hatinya Ilma silat yang digunakan Hua Oshio ini sama sekali bukan ilmu silat aliran siau limpai Wajahmu ditutupi dengan selapis topeng manusia Kepandaian silatnya aneh, jelas ya memang ada maksud menutupi asal usulnya sendiri Gerakan tubuh Hua Oshio tersebut sungguh cepat sekali Dalam sekejap mati ia sudah lenyap dari pandangan Kuan Tiong gak menghembuskan napas panjang Ia segera meloncat naik ke atas kudanya larikan binatang tersebut ke depan Belum berapa langkah ia berjalan mendadak terdengar suara gelak tertawa berkumandang datang dari bilik sebatang pohon di tepi jalan Terima kasih telah menonton!